Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Panbrose Channel. Di video kali ini saya akan membuat ulang cara menyolder baterai yang patah seperti ini. Karena di video sebelumnya ada pertanyaan dari Sobat kita, kartanya gambarnya blur ya. Oke, dan ada pertanyaan lagi bagaimana cara menyolder dengan plat yang mepet seperti ini. Ini kebetulan saya mempunyai baterainya, jadi langsung saja kita praktekan cara menyoldernya seperti apa. Dan tanpa plug 100%. Mudah-mudahan videonya tidak blur lagi ya. Oke, selamat menikmati videonya. Sebelum kita lanjut, boleh dong di sosial dulu nih tombol subscribe-nya jika sudah. Terima kasih. Mari kita buat. Untuk bahan yang pertama, saya siapkan baterai polimer seperti ini yang sudah patah ya. Lalu saya akan cek dengan apometer seperti ini. Apakah ada tegangannya atau tidak. Apakah koslet atau tidak, kita cek saja dengan apometer seperti ini. Ya, ada tegangannya 3,7V ya. Oke, selanjutnya saya akan cek di bodinya apakah ada tegangan atau tidak, atau koslet. Saya cek. Oke, ini aman. Tidak ada koslet ya. Jadi, bisa kita langsung disolder saja ya. Oke, selanjutnya saya akan patahkan yang satu lagi ya. Ininya, platnya agar kita bisa tahu cara menyoldernya ya. Dengan yang plat sangat mepet sekali, masih bisa disolder ya. Oke, seperti ini. Saya cek dulu, sekali lagi. Apakah ada tegangannya atau tidak. Nah, ini sangat mepet sekali ya. Oke, ada tegangannya masih ada ya. 3,7V. Oke, selanjutnya kita akan eksekusi. Menggunakan jarum pentul seperti ini. Kita beri lubang 3 buah. Di plat yang mepet ini ya, yang patah ya. Seperti ini. Terima kasih telah menonton! Untuk bahan selanjutnya, saya membutuhkan kabel serabut seperti ini. Kita kupas ya. Kabel serabutnya seperti ini. Lalu kita ambil selai dari kabel serabutnya. Seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya, akan saya masukkan ke lubang yang di plat. Dan patah seperti ini. Kita putar agar tidak copot ya. Kita masukkan serabutnya 3 buah ya. Kedalam lubang seperti ini. Tidak oke kurang lebih hasilnya seperti ini cukup mudah ya Oke selanjutnya saya akan solder saya akan zoom ya ini agar terlihat cara penyolerannya oke langsung saja kita solder ini tanpa pluk sama sekali ya jadi langsung timah dan solder saja selamat menikmati selamat menikmati setelah kita solder hasilnya kurang lebih seperti ini selanjutnya saya membutuhkan plat nickelin seperti ini ini plat nickelin bekas cabutan dari bekas baterai laptop ya apabila tidak mempunyai plat nickelin seperti ini bisa menggunakan kabel langsung atau apa saja yang penting mudah untuk disolder ya jangan pakai plat besi karena susah untuk disoldernya ya seperti ini langsung saja kita solder ke plat nickelinnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati menghaji selamat menikmati kelebur Saul terbora selamat menikmati lebih seperti ini, ini sangat kuat sekali ya untuk satunya lagi saya akan skip karena untuk persikat waktu dan hasilnya seperti ini saya akan mencontohkan di plat nickel-nya kita solder tanpa plug sama sekali ya, plug sama sekali ya oke seperti ini nah ini sangat mudah sekali kan untuk disoldernya tanpa plug oke langsung saja kita pasang di sebelahnya dan hasilnya kurang lebih seperti ini ini sudah jadi ya selanjutnya kalau mau dirapihkan tinggal ditotong saja secukupnya mungkin teman-teman bisa lebih rapi lagi oke saya akan cek dengan apometer apakah ada coslet atau tidak cek tegangannya dan di body kita cek apakah ada coslet atau tidak tidak ada tegangan ya jadi video yang saya buat ini berhasil ya tegangannya di 3,7V dan tidak ada coslet ya sama sekali jadi baterai yang lat-nya patah dan sampai mepet masih bisa disolder kembali ya jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe like share dan komen nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam sub indo by broth3rmax